Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? Bagaimana kabar anak-anak? Saya berharap kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Dan tentunya tetap semangat belajar di rumah Hari ini kita akan belajar tema 1, sub tema 1 Pembelajaran 1, hidup rukun di rumah Disimak sampai selesai ya anak-anak tetap semangat Perhatikan gambar berikut Ini adalah beberapa contoh perbuatan yang menunjukkan hidup rukun Gambar yang pertama saling berbagi bekal dengan teman Gambar yang kedua belajar bersama kakak Gambar yang ketiga berbeda bersama teman Gambar yang terakhir melakukan kegiatan kerja bakti Hidup rukun di rumah Kita semua menginginkan suasana damai ketika di dalam rumah Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan Ayah dan ibu rukun Kakak dan adik rukun Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di dalam rumah Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar kerukunan di dalam rumah tetap terjaga? Kerukunan di dalam rumah ku selalu terjaga bila aku Menyayangi orang tuaku dan saudaraku Kerukunan di rumah ku selalu terjaga bila aku Ia menjadi anak yang sopan dan patuh kepada kedua orang tua Perhatikan teks berikut Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin Suatu hari ayah membawakan dua tangan untuk Mutiara dan Udin Mutiara mendapatkan buku cerita Udin mendapatkan mainan Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun Pada teks tersebut terdapat kata-kata Buah tangan Dan buah hati Apakah itu nama buah-buahan? Bukan ya anak-anak Itu adalah kata ungkapan Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya Jadi buah tangan itu bukan buah yang berbentuk tangan ya anak-anak Kan tetapi buah tangan memiliki arti oleh-oleh Sedangkan buah hati memiliki arti anak Mari kita perhatikan Susunan buku di dalam rak Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah caranya adalah dengan mengkelompokkan buku-buku tersebut Tiap-tiap kelompok isi 10 buku Diingat-ingat ya Satu kelompok sama dengan satu puluhan Karena di sini ada lima kelompok Maka lima kelompok sama dengan lima puluh puluhan Lima puluhan sama dengan lima puluh Nah di sebelahnya ada tujuh buah buku Ini bisa dikatakan tujuh satuan Tujuh satuan sama dengan tujuh Maka banyak buku adalah lima puluh ditambah tujuh Sama dengan lima puluh tujuh Setelah kita menghitung kelompok buku Sekarang kita coba menghitung menggunakan satuan kubus Amatilah gambar berikut Nah ini adalah satu kubus satuan Gambar yang kedua Kubus satuan jika berjumlah 10 Digambarkan menjadi satu kubus puluhan Seratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100 Seperti gambar tersebut ya anak-anak Perhatikan soal berikut ini Ada berapakah ratusan Perhatikan gambar kubus yang pertama Ya ada satu ratusan Satu ratusan maka nilainya adalah seratus Kubus yang kedua Tiga puluhan Tiga puluhan maka nilainya adalah tiga puluh Gambar yang ketiga Delapan satuan Delapan satuan nilainya adalah delapan Maka banyak kubus adalah seratus Ditambah tiga puluh Ditambah delapan Nilainya adalah serak satu Tiga delapan Jadi satu tiga delapan dibaca Seratus tiga puluh delapan Bagaimana anak-anak mudah bukan cara menghitungnya Yeay pasti mudah Siapa yang sudah pernah mendengarkan lagu perama dan sopan Nah anak-anak lagu perama dan sopan ini ciptaan Pak Dal Lagu perama dan sopan memiliki birama 2 per 4 Berikut anak-anak mendengarkan lagunya ya Bukan yang cokak Bukan yang sombong Yang disayangi Handai dan tolong Handai dan tolong Hanya anak yang tak pernah bohong Rajin Bukan yang cokak Bukan yang sombong Yang disayangi Handai dan tolong Hanya anak yang tak pernah bohong Rajin belajar Berama dan sopan Nah anak-anak mudah bukan lagu perama dan sopan Nah ketika kita menyanyikan sebuah lagu Harus memperhatikan panjang dan pendek Apakah anak-anak sudah dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek Bunyi yang pendek biasanya dilambangkan seperti ini ya anak-anak Dan bunyi yang panjang dilambangkan Nah mulai sekarang ketika kita melihat Harus memperhatikan panjang dan pendek bunyi pada lagu Betulilah pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak Dua, tiga, ikan berlayar Tetap semangat dan rajin belajar ya Oh iya, seperti biasa Ustada akan memberi pesan kepada anak-anak tercinta Don't forget to bring on time Don't forget to read how it is on Don't forget to obey your parents And be careful Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton